Oke kembali lagi di channel ini, kali ini kita mendapat pertanyaan dari teman kita Raihan Nah bagi kalian silahkan ketik di komentar halo Raihan, mungkin Raihan nya akan lihat nanti ya Nah di nomor 1 maupun nomor 2 ini mengenai Pitagoras Untuk Pitagoras kita tahu bahwa pada segitiga itu pasti ada sudut 90 derajat Biasanya ditandai dengan tanda kotak ataupun nanti garis tegak lurus di salah satu sudut segitiganya Nah untuk menghitung Pitagoras disini juga bisa dilihat ada sisi tegak 1 kuadrat Kemudian sisi tegak 2 kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat Nah kenapa sisi tegaknya bisa ada 2 kak? Karena di segitiga itu hanya ada 3 sisi Yang pertama ada sisi miring, kemudian 2 lagi atau sisanya sudah pasti adalah sisi tegak Nah jadi pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan yang mana sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut Untuk menentukannya kita tinggal lihat di mana sudut siku-sikunya Misalnya ya di nomor pertama sudut siku-sikunya disini Di depan sudut siku-siku itu sudah pasti adalah sisi miringnya Jadi yang 10 ini sudah pasti adalah sisi miringnya Nah kita sepakat dulu nih Kan yang ditanya di 2 soal ini sama-sama X Berarti kalau yang ditanya X maka yang 2 nya lagi kita ibaratkan aja Y sama Z ya Nah langsung aja kita kerjain yang nomor 1 Kita tentukan dulu sisi miringnya Ini sudut siku-sikunya di depannya adalah sisi miring Nah maka sisi miringnya adalah 10 Jadi kita ibaratkan aja yang 6 ini si Y Kemudian yang 10 ini adalah Z Nah berarti sisi miringnya adalah Z ya Jadi Z kuadrat Nah setelah kita menentukan sisi miring sudah pasti sisanya adalah sisi tegak Jadi sisanya tinggal X sama Y kan Nah sudah pasti X sama Y ini adalah sisi tegak Jadi untuk sisi tegak 1 bebas ya Mau kita bikin X mau kita bikin Y sama aja Kita buat aja X jadinya X kuadrat ya Karena ini ingat ada kuadratnya Di 3 sisi ini ada kuadratnya Kemudian dijumlahkan dengan sisi tegak keduanya Sudah pasti yang belum kita masukkan yaitu Y Jadinya dijumlahkan dengan Y kuadrat Nah ini untuk rumusnya atau konsepnya ya Ini tidak menetap bisa nanti ABC Bisa DEF Kebetulan saja kita buat X, Y, Z Nah kalau udah seperti ini kita tinggal masukkan aja angka aslinya ya Untuk X kuadrat Itu memang yang dicari Jadi gak ada angkanya kita tetap tulis X kuadrat Dijumlahkan dengan Y kuadrat Nah Y nya kan 6 nih Yaudah masukin 6 6 nya dikuadratin Sama dengan Z kuadrat Z nya 10 Berarti 10, 10 kuadrat Yang bisa dikuadratkan kita kuadratkan Untuk X kuadrat tetap kuadrat Dijumlahkan dengan 6 kuadrat itu 36 Sama dengan 10 kuadrat itu 100 Nah X kuadratnya kita bikin tetap di kiri ya Jadi X kuadrat sama dengan 100 Nah yang 36 pindah ruas Karena dia pindah ruas dia jadi kurang Atau jadi minus kurang 36 Maka untuk nilai X kuadrat itu adalah 6, 64 Nah ini kan masih ada kuadratnya nih Untuk menghilangkan kuadratnya Kita pindahin ke kanan Tapi dia jadi akar Berarti dia X sama dengan Nah akar dari 64 Maka nilai X itu adalah Akar 64, 8 Jadi untuk nilai X sudah kita dapatkan Yaitu 8 ya Dimana X nya ini merupakan Sisi tegaknya Kemudian kita masuk ke nomor 2 Kurang lebih caranya sama sih Seperti yang nomor pertama Langkah pertama kita tentukan dulu Yang mana sisi miringnya Dengan cara melihat Sudut siku-sikunya Di depan sudut siku-siku Sudah pasti adalah Sisi miringnya Jadi untuk sisi miringnya itu Si X disini Jadi X kuadrat Kemudian untuk sisanya Sudah pasti sisi tegak ya Ini misalnya kita buat aja Y Ini Z Misalnya Ini misal loh Nanti bisa aja dia Untuk disini Kasihnya A Kasihnya B Kasihnya C Bisa juga A, B, C Itu kondisional aja Atau tergantung dengan soalnya Nah kita masukkan ya Sisi tegak satunya Berarti kita bikin aja Y Jadinya Y kuadrat Ditambah dengan Nah sisisi tegak duanya Kita bikin Z Jadi Z kuadrat Kemudian kita masukkan angkanya Untuk Y Y disini udah diketahui Dia 12 Jadi 12 kuadrat Ditambah dengan Z Z nya disini 16 ya Jadi 16 kuadrat Sama dengan Ini X Nah X ini kan gak diketahui Atau yang ditanya Jadi tetap buat X kuadrat Nah 12 kuadrat itu 100 144 Ditambah dengan 16 kuadrat itu Ya 16 kuadrat 256 Sama dengan X kuadrat Ini kalau kita totalin Hasilnya berapa Ya hasilnya adalah 4 400 Sama dengan X kuadrat Seperti yang nomor 1 tadi Untuk menghilangkan kuadratnya Kita pindahin dia ke ruas sebelahnya Kalau tadi kan dia di kiri Kita pindahin ke kanan Nah ini di kanan Kita pindahin ke kiri Jadinya Jadi akar Akar dari 400 Sama dengan X Maka untuk nilai X ini Akar dari 400 Berapa? Akar dari 400 Adalah 20 Jadi untuk sisi miringnya Adalah 20 Nah bagi adik-adik yang mau bertanya Silahkan aja langsung ke WA Di sudut kanan ini Pasti dijawab Tapi tolong Kalau mau perlunya cepat Mintanya dari jauh-jauh hari Atau jangan mendadak ya Kalau mendadak Mohon maaf Aku gak bisa menjawab Karena ada video lain Yang harus dibuat Untuk itu aku ucapkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax